RSS Exhaust Kita tes suaranya ya Karena suaranya gimana ya Kompresi itu kayak padat Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What is up and how is it going my fellow bikers Bagaimana kabar kalian I hope you are doing good I hope you are doing pretty awesome Untuk konten kali ini Gue pengen bahas kenal pod baru ya Yang kemarin diganti Jadi RSS Exhaust RSS Exhaust RSS Exhaust Dari RSS Speedshop Jadi RSS ini Diproduksi oleh Pembalap Asia yaitu Rai Ratukore Untuk PNP di WR Ini bahannya Full stainless steel material Original produk Buat mesinnya standar ya Bukan yang wore up Ternyata beda harganya Kalau yang wore up itu Kalau gak salah harganya 1 juta 300 Kalau misalkan yang originalnya itu harganya 900 sampai 1 juta Tergantung tokonya Ya dikirimnya kalau gak salah dari Depok Atau gak dari Jakarta gitu Lupa Nah untuk bentuknya sendiri sih Mirip-mirip kayak Noctus ya Noctus T3 Stikernya juga mirip-mirip Sekilas mungkin dari Jawa Kiranya Noctus Padahal bukan Nah jadi ini sepaket Sama lehernya Full system ya Silencer Sama lehernya Bisa dilihat Masih baru ya ini Masih baru banget Gue padahal belinya bekas Tapi masih Grace banget Untuk Silencernya sendiri Ini lebih pendek dari Gordon ya Kalau Gordon tuh segini guys Nih segini cuy Gordon tuh segini silencernya Nah RS nya tuh lebih pendek Kira-kira lebih pendek 2 cm Atau 1,5 cm-an lah daripada Gordon Ya kita langsung tes aja suaranya ya Kalau Gordon juga enak Suaranya lebih nge-bust lah istilahnya Karena kan selersenya lebih panjang Cuman kalau untuk tenaga Menurut gue lebih enak ke knapot ini Kita tes suaranya ya Nah ini suara idelnya ya Nah sekarang kita tes suara RPM rendahnya Kita di RPM 4000 aja ya Sekarang RPM tengah RPM tinggi itu weh Nah kayak gitu suaranya Nah ini tampak belakangnya seperti ini ya Bagus cukup keren ya di belakang juga Dari samping juga cocok Mungkin si stikernya kurang masuk ya Sama konsep dekalnya Tapi Untuk tenaganya mah boleh diadu sih Sama knapot norifumi juga Karena suaranya gimana ya Kaya kompresi itu kayak padat Terus mesinnya tuh kayak Di-bore up gitu Kayak bukan standar lagi Padahal emang masih standar Sebanyakan nanya kalau ganti knapot itu Harus di setting lagi gak ecunya Ya itu mah terserah sih sebenernya Cuman rekomendasi gue Mending di setting aja Di dealer ya Kalau bisa di dealernya langsung Di setting CO Dan Di setting aja Di sinkronisasi sama knapotnya Gitu Jadi kalian bisa minta Suaranya nembak-nembak Atau suaranya yang Yang biasa-biasa aja gitu Cuman kalau yang nembak-nembak tuh Biasanya settingannya Terlalu irit Tergantung sih kalian maunya kayak gimana Ya pokoknya emang ngomong aja ke Mekaniknya Mas saya pengen di settingin ecunya Disesuaiin sama knapot gitu Nah ini suara idealnya ya Kalau dari jauh Sakutnya nanti kalau Tadi terlalu dekat kameranya pecah Nah gini suaranya Untuk RPM rendahnya adem ya Cukup adem Gak terlalu berisik banget Ya kalau Setelan di kota Terus gasnya rendah Kayaknya polisi juga gak bakal ngeh Kalau ini pake knapot racing Karena gak begitu berisik cuy Sama lah Kalau godoan lebih adem lagi Banyak kan karena salasannya pendek Jadi Ya Kata suaranya agak Treble Tapi Masih bisa Di Toleransi lah Treble-nya gak terlalu cempreng banget gitu istilahnya Abas masih ngebas Cuman kalau misalnya udah RPM tinggi Itu suaranya Kayak di board up gitu cuy Kepar Keper Kepar Keper Kepar Keper Kepar Keper Nah untuk video test soundnya ya Maksudnya untuk pure soundnya Nanti gue pengen nyobanya tuh malam hari di jalan Jadi biar bisa denger lah kalian Kalau misalkan lagi jalan tuh kayak gimana suaranya Karena takutnya kalau misalkan suara kayak gini doang kan Kalian belum Begitu Paham lah kartingnya Ini suaranya Apakah bener kayak gini atau beda gitu Di jalan mah Takutnya kan kalau di jalan mah beda suaranya Nanti gue tes pas malam hari Ya sekitar jam 11 jam 12 biar jalannya agak sepi lah Jadi nanti bisa ngetes Terus kalau misalkan kecepatan rendah kayak gimana suaranya di jalan Sama kecepatan tinggi itu kayak gimana suaranya di jalan Itu cuy Oke nanti kita lanjut malam Yuk sampai kembali buat kerja Kita lanjut Test sound Dari Kralapot RSS Let's go Jalan lagi sepi nih Jalan lagi sepi selamat menikmati 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 lagi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati